selamat menikmati dalam bab yang kesatu ini penulis menjelaskan bahwa ia membuat buku ini saat imigrasi ke Amerika Serikat menjadi pusat perhatian saat dilontarkan ke tengah panggung oleh calon Presiden Donald Trump kenyataan mengumumkan pencalonannya pada 16 Juni 2015 dia memelantarkan kata-kata seperti Meksiko mengirim orang-orangnya mereka kembali tidak mengirimkan yang terbaik mereka kembali tidak mengirim Anda mereka kembali tidak mengirim Anda tandasan Donald Trump rencana reformasi imigrasi yang menjanjikan untuk membuat Amerika hebat lagi menerima dukungan dari mayoritas pemilik Amerika Serikat ketika ditanya tentang membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat Meksiko 51% pemilih masalah Amerika Serikat harus melakukannya 37% tidak setuju dan 12% tidak yakin jumlahnya melonjak menjadi 70% di antara Partai Republik wajah dan mendengarkan cerita mereka mencoba untuk menanggapi sebaik mungkin untuk situasi mereka paus yang menyuruhkan untuk menyambut mereka yang merintasi perbatasan selatan Amerika Serikat sangat populer di kalangan matkatolik as dan non-katolik bahkan jika publik as tampaknya memiliki campur untuk tentang imigrasi terutama dalam hal yang disebut liar imigran mereka yang terlibat dalam aktivisme terkait imigrasi memiliki visi yang jelas dan kuat tentang masalah ini Frank Jerry, Direktur Eksekutif Amerika Serikat Voice A.V. mengatakan dia menangkap esensi bahwa kita dan nilai-nilai inti masyarakat kita dengan cara yang menantang pemimpin kita untuk mengatasi polarisasi politik saat ini dan membangun masa depan yang lebih baik untuk orang-orang yang tenang, pekerja keras dan terhasing di antara kita we know that we dream mengaitkan isu legalitas dengan keprihatinan tentang moralitas posisinya deportasi masyarakat orang-orang seperti saya seperti kalau penulis dan jutaan imigran lainnya di seluruh negeri secara moral dan bertentangan dengan nilai-nilai daerah ini Presiden Federasi untuk reformasi imigrasi Amerika dan Danstein menyatakan sementara Paus berdasarkan agar kita memperlakukan orang lain dengan hasrat dan kasih sayang yang sama dengan imigrasi tidak hanya mempengaruhi imigran 2. Batas-batas kepemilikan karena ini adalah studi wacana yang dihasilkan oleh aktivis imigrasi daripada penerimaannya saya tidak berbicara karena ini adalah studi wacana yang dihasilkan oleh aktivis imigrasi daripada penerimaannya penulis akhirnya berbicara kausalitas secara eksplisit namun sebagai kesimpulan saya penulis berspekulasi tentang konsekuensi politik dan budaya dari wacana tersebut dengan terfokus pada beberapa keberhasilan baru-baru ini dari kedua gerakan tersebut Batas simbolik adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh akut sosial untuk mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan ruang dan waktu mereka adalah alat-alat digunakan oleh individu dan kelompok untuk berjuang dan menyebabkati gagasan dengan realitas aktivis hak-hak imigran bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan mengaburkan batas-batas simbolis sebagai agen sosial mereka menantang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengikuti arus utama berhasil secara ekonomi mengadopsi bahasa, hadat istiadat, dan etos dari rangkaan mereka yang lahir dan memperoleh kewarganegaraan meskipun tidak arus dalam urutan tertentu akhirnya ada juga kontribusi untuk studi luas tentang batas-batas simbolis dan pekerjaan batas karena hanya ada sedikit jika ada beasiswa yang meneruti interaksi batas-batas moral dan hukum di sisa bagian ini penulis mengulaikan kontribusi utama di masing-masing bidang ini menyoroti kekosongan yang penulis harap dapat selama hampir satu abad para sejarahnya telah bertereksi kolektif secara revolusi sebagai eksploitasi irasional kadang-kadang kekerasan orang banyak mereka menyayangkan kurangnya kerja sistematik pada dimensi budaya gerakan sosial tetapi mereka hanya mempertimbangkan dimensi strategisnya dengan sengaja ditetapkan membingkai secara sempit sebagai upaya strategis sadar oleh sekelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan tentang diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi tindakan kolektif bab tiga urusan keluarga untuk kelompok-kelompok ini kesatuan keluarga adalah prioritas pemisahan keluarga pada pada dirinya yang bermasalah dan tidak dapat diterima secara moral reuni keluarga untuk anggota keluarga besar atau apa yang banyak kelompok sebut sebagai migrasi rantai adalah sarana untuk membawa lebih banyak pekerja mengambil pekerjaan Amerika dan menyebabkan sejumlah masalah lain termasuk kelebihan penduduk degradasi lingkungan urban spout dan peningkatan kejahatan tapi ICSM saya percaya Obama tidak melakukan cukup dalam hal penegakan mereka ingin presiden melakukan tugasnya dan menegakkan hukum imigrasi tidak hanya di perbatasan tetapi juga di tetapi juga di perdalaman dalam hal pekerjaan perbatasan mereka IRSMO menyajikan perbesaran keluarga sebagai tindakan tidak bermoral yang seharusnya ilegal mereka bekerja untuk mengaburkan batas hukum yang memisahkan deportasi yang tidak sah dan yang sekarang sebagai tanggapan yang tidak sah atas kurangnya 100 hukum mereka untuk IRSMO sebaiknya semua keluarga layak menjadi anggota keluarga Amerika yang lebih luas dengan demikian keluarga Amerika harus dapat menyebabkan batas berdasarkan kriteria moral dan menghindari deportasi memang nilai-nilai bersama tentang keluarga inilah yang membuat pendatang seperti keluarga asli lahir kabul setiap perbedaan hukum yang mengancam persatuan keluarga konsekuensi dari pemisahan tersebut meluas ke tingkat yang lebih luas seperti yang dikeluhkan oleh Federasi Buruh Amerika dan Kongres Organisasi Industri AFL-CIO banyak deportasi seperti itu mengakibatkan keluarga terkoyak meninggalkan anak-anak keluarga negara Amerika Serikat dan seluruh komunitas lama dan rentan dalam momen yang jarang terjadi ketika satu gerakan yang membahas yang lain Federasi untuk demormasi implikasi Amerika menjajikan grafik untuk menyertai tautan keartikel berita label yang mengancam gerakan HIV karena menggunakan anak-anak sebagai arti politik keempat harga keluarga negara untuk pengisah Amerika memenuhi syarat menjadi mereka untuk sebagai anggota pemerintahan terakhir beberapa organisasi berfokus pada kelompok imigren yang sangat layak dreamer yang potensi kontribusinya sangat besar untuk kelompok IC puasannya utama adalah tentang mencegah imigren yang tidak sah mendapat kepemilikan formal melalui hingga kewarganegaraan tindakan eksekutif yang menunda deportasi dan biaya ekonomi untuk mempertahankan populasi imigren terutama yang tidak sah terlalu tinggi terutama yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau status hukum bagi imigren yang tidak sah bagian besar wacana tekstual di kalangan OMS dalam peneritian ini menyangkut tema nilai sebanyak 21,8% untuk kelompok hak-hak imigren dan 14,1% untuk kelompok kontrol imigrasi penulis dengan nilai adalah untuk ukuran-ukuran abstrak dan dari moralitas dan nilai yang diumumkan oleh gerakan-gerakan misalnya nilai-nilai universal seperti keadilan keseteraan martabat dan rasa hormat dan nilai-nilai Amerika seperti kebebasan keadilan dan kesempatan kategorisasi terakhir dari nilai-nilai tertentu sebagai khas Amerika muncul langsung dari temuan kedua sistem nilai berperan dalam hal pencari swaka dan pengungsi yang disebutkan oleh 5 dari 20 kelompok IR1 dan 6 dari 9 kelompok IC agama muncul oleh kelompok call of to fight diantara SMO IR dan kadang-kadang untuk jenis lainnya dan terkadang universal dan nasional bersinggungan seperti dalam komentar ICRU tentang kewenangan untuk mengontrol perbatasan dan pengatur imigrasi 6 patah simbolik dalam aksi program kuat dalam sosiologi budaya berdiri di atas tiga premis yang sering terkait membalikan otonomi analitis relatif budaya memanfaatkan deskripsi tebal untuk merekonstruksi teks budaya muni dan mengakui kekuatan kasual budaya untuk memungkinkan dan membatasi tindakan sosial dan dalam kesimpulian penulis mengutip dari Alexander dan tahun 2003 bahwa bagaimana budaya itu mengganggu dan mengarahkan apa yang terjadi sebenarnya terjadi keluarga adalah salah satu representatif kualitif yang paling kuat yang diajukan oleh OMS di kedua gerakan struktur budaya yang diwakili oleh anak-anak yang tampil sebagai stand-in baik untuk gerakan secara keseluruhan seperti di pihak IR atau sebagai biang berbahaya dari orang tua Amerika seperti yang dituduhkan oleh para aktivis IC untuk kelompok IR struktur budaya ini adalah alasan yang kuat untuk mengaburkan batas hukum yang diperkuat melalui deportasi faktanya menyatukan keluarga ini adalah salah satu alasan yang untuk mengizinkan imigrasi pada saat yang sama persatuan keluarga itu penting keluarga berlapuh oleh anak-anak warga negara as diwatarkan oleh keinginan untuk melibatkan untuk melihat pergeselan batas hukum melalui pelarangan kewarganegaraan hak keselungan baik sekian review dari saya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati